Tebar ideal atau tebar yang pas di dalam sebuah kolam adalah sebuah kunci keberhasilan agar budidaya ikan nila yang kalian lakukan itu tidak ada masalah hingga panennya Nah seperti apa cara menghitung jumlah ikan yang akan kita tebarkan di dalam sebuah kolam itu akan kita bahas dalam video ini Buat kawan-kawan yang ingin tahu seperti apa cara menghitungnya silahkan tonton videonya dan jangan di skip ya Halo kawan-kawan jumpa kembali di channel vlog Banggulo channel yang selalu membahas tentang budidaya ikan nila ya kolom komentar kita akan selalu kita jadikan sebagai sarana diskusi ya tanya jawab terus sharing tentang budidaya ikan nila Nah dari beberapa pertanyaan kawan-kawan sangat banyak sekali teman-teman kita yang menanyakan Bang saya punya kolam ukuran sekian tebar berapa Bang Bang saya punya kolam bulat diameter sekian tebar berapa Bang idealnya nah untuk melemecahkan masalah seperti itu karena kan itu sebuah masalah mendasar menurut saya ya untuk menentukan berapa tebar benih untuk setiap kolam atau model kolam atau ukuran kolam yang kita miliki Nah kali ini kita akan membahas sedikit tentang cara sederhana menghitung jumlah tebar benih yang ideal pada kolam ikan nila supaya kalian juga paham sedikit mengerti gimana caranya yang sangat sederhana sekali untuk bisa menghitung berapa tebar ideal di kolam kalian untuk menghitung berapa jumlah tebar yang ideal di dalam sebuah kolam maka yang pertama kali kita lakukan itu adalah kita harus pahami dulu seperti apa caranya menghitung jumlah volume air yang ada di dalam kolam kita sebenarnya secara sederhana untuk menghitung jumlah volume air di dalam sebuah kolam itu menggunakan rumus matematika ya yang lajimnya itu kurang lebih luas alasnya dikalikan tinggi nah baiklah supaya lebih jelas jadi ini saya punya beberapa kolam nikahan beberapa kolam dengan sistem yang berbeda-beda dan bentuknya juga berbeda-beda jadi sangat pas sekali jika kita keliling-keliling kolam saya dulu terus kita pastikan berapa jumlah tebar setiap kolam sesuai dengan ukurannya supaya kawan-kawan bisa lihat dan bisa menyesuaikan dengan kolam kalian nah sebelum kita lanjut berkeliling-keliling dan menjelaskan berapa tebar ideal serta cara menghitungnya seperti apa buat kawan-kawan yang baru mampir di channel ini jangan lupa di subscribe channel kita ini ya terus di share di like supaya semakin banyak orang yang tahu tentang channel Banggulo channel yang membahas tentang budidaya ikan nila baiklah yang pertama itu ya kita lihat ini adalah kolam beton saya berukuran 2,8 x 8 meter ya dengan tinggi air 80 cm jadi idealnya sebenarnya kolam beton sama kolam terpal itu jumlah tebar padatnya atau pengali tebar padatnya itu pasti sama ya kurang lebih sekitar 60 ekor per meter kubik nah jadi kalau misalnya contohnya lebih dari 60 ekor pemotor kubik bisa saja selagi kondisi ikannya itu masih kecil seperti ini kan ini anakan ikan kita ini kurang lebih sekitar 1500 ekor di kolam 3x1 jadi kan sebenarnya kok bisa ya gitu tapi kan ini bakal tidak selamanya ada di kolam ini jadi dia bakal dipindahkan ke kolam-kolam lain ketika sudah mulai besar atau bahkan dijual jadi hanya tempat sementara untuk selanjutnya sebenarnya dia tidak akan bisa mumpuni sampai sekitar 1500 ekor nah kolam anakan yang ini sudah dipisah ini kurang lebih sekitar 300an ekor nah seperti ini misalnya kolam saya yang ini sudah besar-besar ikannya muatannya ini hanya 100 ekor kenapa? karena tingginya itu kurang lebih 50 cm 3x1 meter dengan ketinggiannya kurang lebih 50 cm jadi tebar maksimalnya itu 100 ekor jadi secara sederhananya untuk menghitung jumlah tebar ikan nila pada kolam terpal atau beton yang berbentuk segi 4 itu bisa dihitung dengan rumusan panjang kali lebar dikalikan tinggi dikalikan dengan 60 ekor per meter kubik 60 ekor per meter kubik ini ini adalah yang ideal menurut saya karena saya itu cuma sanggupnya 60 ekor per meter kubik saya sudah coba 70 sudah coba 80 tapi tidak tidak pernah bisa berhasil ya saya cuma sanggupnya itu di 60 ekor per meter kubik dengan sistem resirkulasi jumlah tebar padat di kolam persegi ini juga dipengaruhi dengan sistem apa yang kalian pilih untuk melihara ikan kalian contohnya sistem resirkulasi ini seperti yang kita lakukan atau misalnya kalian memiliki sistem-sistem air mengalir itu tentunya berbeda jumlahnya ya berbeda jumlah patokan ikannya nah kalau kalian misalnya mau lebih dari 60 ekor per meter kubik itu bebas saja sebenarnya nah atau misalnya contohnya kalian hanya membuat tempat atau kolam ikan ini hanya untuk kolam sementara sebelum dia dijual atau dipindahkan ke kolam lain bisa kita isi sekitar 2000 ekor nih seperti anakan ini ini 2000 ekor isinya ini bakal kita pindahkan ke kolam-kolam beton yang sedang saya siapkan nah contohnya ini nih kolam beton kita sudah dalam proses sterilisasi ya nanti saya upload juga nih videonya ini juga bakal diisi oleh ikan-ikan nila dari ikan-ikan atau dari kolam-kolam yang tadinya padat ya itu nanti akan kita normalkan lagi menjadi 60 ekor per meter kubik jika misalnya contohnya lo kolam itu kita gunakan hingga panen nah kalau andainya metode 60 ekor per meter kubiknya kalian tidak tepatin atau misalnya kalian paksain 100 ekor per meter kubik tanpa adanya penambahan aerator tanpa adanya sirkulasi yang bagus maka akibatnya itu ikannya tidak akan cepat besar terus banyak yang mati bolak-balik mati bolak-balik mati sampai dia ukurannya itu ideal nah tapi ini tidak berlaku untuk kolam tanah persegi nah kalau misalnya kalian punya kolam tanah persegi lantas kalian paksakan atau kalian ikutin seperti yang kata Bang Gulo 60 ekor per meter kubik nggak bakal bisa kalau di kolam tanah itu sudah pasti ya kolam tanah itu idealnya itu maksimal seperti tebar yang dikatakan oleh buku atau yang ada di buku-buku kolam ikan nila bahwa dia itu maksimalnya itu hanya 20 ekor per meter kubik 30 ekor per meter kubik pun itu sudah menambah pompa atau menambah aerator di dalamnya nah jadi jangan disamakan dengan kolam beton sama kolam terpal ya sekalipun ukurannya persegi panjang untuk kolam tanah itu idealnya itu dikalikan 20 ekor atau 30 ekor dengan asumsi tambahan pompa nah kalau misalnya kalian bilang Bang gimana kalau ikannya masih anakan ikannya masih kecil-kecil muat nggak 20 ekor muat itu sudah pasti muat kenapa karena kan seperti saya katakan tadi jika hanya untuk sementara mungkin ikannya masih bisa bertahan hidup tapi semakin lama kalian tempatkan ikannya di dalam dia akan semakin besar dan semakin membutuhkan ruang yang lebih besar serta kadar oksigennya juga lebih banyak yang dia butuhkan sehingga memang idealnya untuk kolam tanah itu 20 ekor sampai 30 ekor per meter kubiknya kawan-kawan juga jangan lupa kalau misalnya kebutuhan oksigen di kolam itu juga dibutuhkan oleh tanaman-tanaman air seperti ini misalnya nih kan ini kolam ajola dia juga membutuhkan oksigen ikan juga membutuhkan oksigen terus ajeng gondok juga membutuhkan oksigen makanya tebar ideal itu sangat penting untuk kita ketahui supaya kita itu ikannya selamat semua nggak ada yang mati ya nggak ada yang bilang Bang setiap hari ikan kok mati Bang aduh jangan ya nah baiklah selanjutnya untuk kolam terpal bulat berdiameter 4 atau berdiameter berapalah yang kalian punya cara menghitungnya seperti tadi saya katakan bahwa cara menghitung volume air itu kurang lebih luas alas dikalikan tinggi nah kalau misalnya kolam bulat seperti yang kita punya ini ini kan alasnya lingkaran berarti dia cara menghitungnya itu kurang lebih luas lingkaran dikalikan dengan tingginya nah kalau misalnya contohnya luas lingkarannya kalau kita dulu waktu sekolah itu 22 per 7 dikali jari-jari dikali jari-jari jari-jari itu adalah setengah dari diameter kolam nah seperti ini nih rumusnya sudah saya buat nih jadi kalian tinggal hitung berapa total volume air di dalam kolam bulat yang kalian punya nah setelah itu dikalikan 100 ekor per meter kubik mengapa 100 ekor? karena hingga saat ini di Indonesia ini cara sistem biovlog yang manjur yang dasyat yang dibuat oleh para profesor-profesor kita atau ahli-ahli kita itu masih dikisaran 100 ekor per meter kubik itu sudah dengan sistem biovlog sekalipun misalnya pada teori dasar biovlog itu melalui jurnal-jurnal yang ada yang pernah saya baca itu bisa mumpuni sampai 250 ekor per meter kubik tapi tentunya pengelolaannya juga sangat luar biasa lelah ya kenapa? karena 100 ekor per meter kubik pun kita sudah capek banget pengelolaannya nah beda hal dengan seperti kolam kita yang learning by doing kita berusaha untuk 150 ekor per meter kubik nah kalau kalian berkata seperti tadi di kolam persegi gimana bang kalau ikannya masih kecil-kecil bisa enggak contohnya kita masukin ke dalamnya lebih daripada 150 ekor per meter kubik atau 100 ekor sebenarnya kalau jawaban saya tidak kenapa? karena kolam biovlog itu airnya itu tidak segampang di kolam resirkulasi untuk menggantinya nah kalau misalnya kalian hanya menempatkan untuk sementara di kolam biovlog nah gimana tuh kelanjutan airnya? apakah airnya akan diambil lagi atau gimana cara ngurasnya? saya juga bingung mikirnya makanya saya lebih mengatakan bahwa lebih bagus itu ditempatkan 100 ekor per meter kubik nah ini juga kolam beton kita yang sudah kita siapkan lagi dibangun nih ya ini masih selesai kurang lebih sekitar 50% karena masih ada lanjutannya lagi di atasnya saya membuat sistem baru ya untuk kolam ini saya mau coba kolam biovlog mencoba sistem biovlog di dalam kolam beton apakah nanti bisa? seperti apa? maksudnya ini bisa? apakah bisa dengan tebar sama dengan kolam bulat? karena menurut saya teorinya secara teori yang saya baca-baca sepertinya akan lebih susah untuk kolam persegi ya tapi nanti kita akan coba seperti apa caranya untuk membuat biovlog di dalam kolam beton jadi kawan-kawan di samping model kolam sebenarnya untuk menentukan tebar ideal ikan nila di dalam sebuah kolam itu juga tidak terlepas dari metode apa yang kalian lakukan untuk pemeliharaannya sampai saat ini metode biovlog merupakan metode terbaik atau dengan jumlah terbesar yang bisa ditebarkan ikan nilanya nah saat ini kan kawan-kawan sudah mulai ada yang 120 ekor bahkan kita sudah mulai 150 ekor mungkin biovlog ini akan bisa jadi 250 ekor atau bahkan 300 ekor per meter kubik dengan penemuan-penemuan baru atau dengan cara-cara baru di dalam sistem budidaya ikan nila selain itu kita juga sangat penting untuk memperhatikan kualitas air yang kita miliki baik itu kualitas oksigen, pH air, serta kondisi lingkungan kita itu juga sangat mempengaruhi untuk membuat tebar ideal di kolam ikan nila kita baiklah kawan-kawan hanya itu yang bisa kita share di video kita kali ini semoga kawan-kawan pemula atau kawan-kawan yang mau memulai budidaya ikan nila bisa paham tentang tebar ideal maksimal di kolam-kolam yang kalian miliki ya terus buat kalian yang memiliki komentar atau memiliki hal-hal baru atau pertanyaan seputar topik kita bisa di-share di kolom komentar agar kita bisa diskusi dan mencari jalan-jalan terbaik ya untuk budidaya ikan nila kita baiklah saya Bang Gulo, mohon undur di dulu, sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye